Setiap orang pasti pernah mengunjungi rumah orang lain untuk bersilaturahmi Baik kepada teman, kerabat, saudara, ataupun orang tua Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bertamu ataupun berkunjung kepada rumah orang lain Apakah itu? Baik, kali ini diberi judul dengan etika berkunjung Etika berkunjung kepada rumah orang lain ataupun bertamu Yaitu yang pertama tak masuk rumah tanpa izin dari pemiliknya Sebagaimana dari Abu Musa Al-Aswari R.A. Katanya bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan izin itu diminta sampai tiga kali Seandainya izin sudah diberikan maka masuklah Namun bila tidak tinggalkan Hadis riwayat bukori dan muslim Yang kedua, ucapkan salam Baiknya dalam berkunjung kepada rumah orang lain Beri salam Dari Katadah R.A mengatakan bahwa Nabi SAW Pernah berkata bila kalian memasuki suatu rumah Sampaikan salam kepada ahli rumah Dan kalau kalian meninggalkan rumah tersebut Sampaikan pula salam kepada ahli rumah Hadis riwayat Baik Haki Yang ketiga, masuk rumah tanpa izin pemilik rumah Dari Katadah bin Hambal R.A Katanya, saya masuk ke kediaman Rasulullah SAW Tanpa menyampaikan salam Dan tanpa mendapat izin Kemudian Rasulullah SAW itu Mengatakan kembali dulu Dan ucapkan salam Assalamualaikum Boleh saya masuk Hadis tiba tirmidi dan abun da'ud Terima kasih telah menonton Demikian tadi Adalah etika berkunjung Ke rumah orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton